Dari hasil pertandingan Persib versus Bayangkara, Shin Taeyong dapat kabar buruk. Hasil dari pertandingan melawan Bayangkara, membuat Bojan Hodak frustasi. Persikabo resmi terdegradasi, tapi Persib di atas angin. Terima kasih telah menonton! Duel Persib versus Bayangkara berakhir imbang tanpa gol, pada laga pekan ke-30 Liga 1 Kamis malam kemarin. Pada kesempatan ini Bayangkara langsung tancap gas, peluang pertama bahkan sudah lahir ketika pertandingan belum genap satu menit. Dendi Sulistiawan melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti beruntung bagi Persib bola masih bisa ditepis oleh Teja Paku Alam. Bayangkara kembali menebar ancaman pada menit ke-13, kali ini melalui sepakan Raja Nainggolan dari luar kotak penalti. Hanya saja, bola hasil sepakan Raja masih melebar di sisi kiri gawang Persib. Persib memperoleh peluang emas pada menit ke-15, di mana peluang tersebut berawal dari aksi Febri di sisi sayap kanan. Febri melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti dan bola yang datang langsung disambar oleh Ciro Alves. Namun sontekan Ciro belum tepat pada sasaran. Lima menit berselang, gantian tendangan Esra Walian yang masih melambung, skor kacamata pun menutup jalannya babak pertama. Malapetaka diperoleh Persib pada menit ke-51, Ciro Alves harus ditarik keluar karena mengalami cedera, di mana pemain berposisi sebagai winger itu lalu digantikan oleh Arsan Makarin. Peluang kembali didapatkan Persib pada menit ke-55, melalui sepakan Esra yang masih melebar tipis di sisi kanan gawang Bayangkara. Bekam Putra yang belum lama masuk, harus ditandu keluar lapangan pada menit ke-75 karena cedera. Hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi Shin Taeyong, pasalnya Bekam dijadwalkan mengikuti TC Timnas pada awal April ini. Bila tak kunjung pulih, Bekam berpeluang absen memperkuat Timnas U23 di Piala Asia nanti. Hingga peluit akhir dibunikan, tak ada satupun gol yang tercipta, hingga pertandingan berakhir seri. Hasil ini membuat Persib tetap bertengger di peringkat kedua dengan raihan 55 poin, sedangkan Bayangkara masih tercecer di urutan ke-17 dengan 20 poin. Jumlah poin tersebut membuat peluang Bayangkara terdegradasi semakin besar, karena hanya terpaut 11 angka dari PSS Sleman yang menempati zona aman. Hasil dari pertandingan melawan Bayangkara, membuat Bojan Hodak frustasi. Persib Bandung gagal meraih poin penuh, usai ditahan imbang tim papan bawah Bayangkara FC di pekan ke-30, di mana pertandingan tersebut berakhir dengan skor 0-0. Ini adalah kali pertama bagi Persib yang tidak bisa mencetak gol. Sebelumnya, Persib selalu mencetak gol dalam enam pertandingan terakhir. Persib turun tanpa sejumlah pemain utama seperti Mark Klopp, Deddy Kusnodar, Rian Kurnia, dan David Dasilva. Kondisi itu diperparah dengan cederanya Ciro Alves di tengah pertandingan. Bekamputra juga yang masuk pada satu jam laga untuk mengubah keadaan, turut mengalami cedera dan ditarik keluar kembali hanya 15 menit setelah masuk. Menurut pengamatan pelatih Bojan Hodak, absensi Klopp dan Deddy bisa diatasi dengan duet Rahmat Irianto dan Adzik Rifadlila. Pertahanan Persib yang tampil full tim juga dianggap bermain pada performa terbaik mereka, Hodak menilai lini pertahanan bisa membatasi serangan Bayangkara. Jika Anda melihat dan menganalisis permainan tadi, di lini pertahanan, saya rasa bermain sangat baik. Selama 90 menit, mungkin mereka hanya memiliki satu tendangan kegawang. Saya rasa pada bagian ini berjalan sangat baik, gelandang juga tidak bermain buruk. Adzikri di pertandingan ini pertama kali bermain dan dia cukup baik, hanya kebugaran yang perlu ia tingkatkan. Masalah besar sangat terlihat di lini penyerangan, dengan Maung Bandung kehilangan taringnya tanpa top skor David da Silva. Ciro Alves juga tidak mampu berbuat banyak selama babak pertama, sebelum ia harus keluar karena cedera. Peluang emas yang didapat Stefano Beltram di babak kedua pun gagal dikonversi menjadi gol. Masalahnya hanya di penyerangan, kami menciptakan banyak peluang, tapi tidak bisa mencetak gol. Dalam sepak bola, permainan dilakukan untuk mencetak gol, jika tidak mencetak gol, maka secara penyerangan itu belum cukup bagus. Kami tadi kehilangan David dan kehilangan Rian Kurnia yang bermain di beberapa laga terakhir. Beberapa pemain muda tampil, dan yang dibutuhkan adalah, seseorang yang bisa menyentuh bola masuk ke gawang. Persikabo resmi terdegradasi, tapi Persib di atas angin. Untuk Persikabo yang menderita kekalahan telak, dengan skor 5-2 atas Persib ke diri, harus rela menjadi tim pertama yang terdegradasi dari Liga 1 musim ini. Sedangkan bagi Persib, meski menuai hasil imbang atas Bayangkara, berada dalam posisi di atas angin, menuju Championship Series Liga 1. Persikabo resmi terdegradasi musim ini, meski masih menyisakan 4 pekan pertandingan. Dengan raihan 17 poin dan berada di peringkat ke-18, Persikabo dipastikan tak bisa keluar dari zona merah. Persikabo paling mentok hanya mengantongi 29 poin jika menyapu bersih di sisa laga. Perolehan tersebut tak cukup menggeser PSS Sleman yang saat ini menempati ambang batas zona degradasi. Saat ini, PSS Sleman mengoleksi 31 poin di peringkat ke-15 klasemen. Adapun nasib Persikabo, memang sudah menjadi prediksi banyak pihak. Pasalnya, Persikabo tak menunjukkan perbaikan performa dalam pertandingan Liga 1. Bahkan tim yang lahir dari embryo PST ini tersebut, sudah mengganti tiga kali pelatih kepalanya pada musim ini. Ya, Persikabo mulanya dibesut oleh pelatih asal Singapura, Aidil Sharin Sahak. Namun, manajemen Persikabo memutus kontrak Aidil Sharin Sahak setelah menuai hasil buruk hingga pekan ke-4. Aji Santoso juga kurang maksimal, hingga menghadirkan 13 kekalahan selama 20 pekan. Berlanjut, kini Persikabo berada di tangan eks pelatih legendaris Persid Bandung, Jajang Nurjaman. Namun, pelatih yang juga menangani Persikabo pada musim lalu tersebut juga merajuk hasil buruk saat menukangi tim. Jajang Nurjaman yang masuk pada pekan-pekan krusial Persikabo tak bisa mendongkrak performa selama dua pertandingan terakhir. Alhasil kini Jajang Nurjaman juga gagal menyelamatkan Persikabo dari jurang degradasi. Sedangkan, kini Persib Bandung berada di atas angin, meskipun menuai hasil imbang atas Bayangkara FC. Saat ini, Persib mengoleksi 55 poin untuk bertengger di peringkat kedua kelasemen sementara. Menatap empat pertandingan tersisa, Persib Bandung punya peluang besar untuk lolos ke Championship Series. Syarat yang harus diraih Persib Bandung ialah meraih dua kemenangan lagi. Dengan demikian, Persib akan meraih 61 poin di tangga kelasemen. Raihan poin tersebut bisa memastikan Persib Bandung unggul atas PSIS Semarang, tim yang berada di luar zona Championship. Ya, saat ini PSIS Semarang bertengger di peringkat kelima dengan 46 poin saat lima pertandingan tersisa. Maka, jika PSIS menyapu seluruh laga tersebut, paling mentok akan meraih 61 poin di akhir musim. Poin tersebut bisa menyamai raihan dari Persib jikalau tim Bojan Hodak memenangkan dua pertandingan susulan. Namun demikian, pihak Persib akan otomatis unggul atas PSIS Semarang secara peringkat kelasemen. Pasalnya, jikalau Persib dan PSIS memiliki poin serupa, otomatis penentuan selanjutnya ialah melalui head-to-head, di mana rekor tersebut dipegang Persib Bandung dengan dua kemenangan pada musim ini. Maka dari itu, Persib bisa memastikan diri ke fase selanjutnya jikalau meraih dua kemenangan kembali. Secara kans lawan, hanya PSIS Semarang yang mampu menggulingkan Persib dari zona Championship Series. Ada pun bagi PSIS jika gagal menggulingkan Persib. Kans dari Mahesa Jenar masih terbuka untuk menggusur tim peringkat ketiga dan empat. Di mana dari total poin 61 yang bisa diraih PSIS, masih dapat mengungguli Bali United hingga Madura United.